Intro Yo, selamat datang di Komanamum ZFM Sentralnya Enak Mudih Wah, kalau tadi kita udah di Up News ya Menghadirkan informasi yang sangat luar biasa Tapi kali ini informasinya bisa kita dapatkan langsung Dari narasumbernya Wih, jalan-jalan ke Siantar Singkat sebentar ke Pajak Horas Pagi ini kita kedatangan wali kota yang cantik Dan pintar Yang membuat kita sangat antusias Kita sapa dulu ya narasumber kita pagi hari ini Teman-anak Buddha Luar biasa banget Sudah hadir di UMSU-FM Wali kota Siantar Yaitu Ibu Dr. Haja Susanti Dewayani SPA Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Aduh, gimana kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat Hingga hari ini Keren banget ya Menafesiasi selamat juga Bu Yang menjadi wali kota pertama perempuan di Siantar Dan dokter anak juga Betul, iya betul Dan mungkin sekilas Bu Udah berkunjung-kunjung ke UMSU tadi Melihat galeri Itu bagaimana tanggapan Ibu? Iya, terima kasih Jadi Alhamdulillah Bahwa pada pagi hari ini Saya bisa langsung Berkunjung Melihat sendiri Sifitas Akademik Ini dengan Dengan desain Ataupun dengan desain yang unik Dengan desain yang spesifik Tadi saya sudah masuk di galeri Galeri di situ Ada Ditampilkan Ada bunga-bunga Kreasi dari mahasiswa-mahasiswi Kemudian Hasil karya Kearifan lokal dari Anak-anak medan Anak-anak mahasiswa dan mahasiswi ini Jadi ini Suatu hal yang luar biasa Yang patut kita banggakan Dan hasil tadi adalah Mempunyai nilai jual yang tinggi Itu saya Kesan saya pertama Baik, tapi sebelum kita berbincang lagi Bes mau menyapa juga Selamat pagi Untuk Pian Rektoran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Selamat pagi untuk Rektor UMSU Bapak Profesor Dr. Agus Sane MAP Beserta Pian Rektoran Kepala Biro Para Dekan Wakil Dekan Dan pada hari ini Kita juga kehadiran Dekan dari Fakultas Imbu Sosial dan Imbu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assalamualaikum Bapak Dr. Arifin Sali SOS MSP Waalaikumsalam Selamat pagi Untuk semua pendengar UMSU FM Dimanapun berada Senang kali kami Pagi ini Kehadiran Tamu istimewa Wali kota Pemantang Sian Teribu yang cantik Kelita Dr. Haji Susanti Dewayani Spesialis anak Oke Nah mungkin kita ke Ibu Wali kata lagi Ibu Terkait dengan Ibu kan Dr. Anak Itu bagaimana sih Apakah ada tujuan khusus Terkait dengan Kesehatan anak Khususnya di kota Pematang Sian Tari itu sendiri Ya Sesuai dengan Profesi saya Adalah seorang Dr. Anak Jadi kebetulan Visi misi dari Wali kota Pematang Sian Adalah sehat Sejahtera Dan berkualitas Yang pertama adalah Sehat Kalau sudah sehat Tentunya Kita bisa beraktifitas Sehingga Tingkat kesejahteraan Insya Allah Dapat bertambah Dan akhirnya berkualitas Itu yang kita harapkan Nah Ini boleh cerita ya Mas Ben ya Pematang Sian Saat ini Ini kita Sesuai arahan Dari Bapak Presiden Beberapa Seminggu yang lalu Kurang lebih Bahwa ada Delapan yang Beliau arahkan Salah satunya adalah Stunting Untuk di Indonesia Kebetulan Untuk Siantar Saat ini Angka stunting Berada di 15% Dan kami Berupaya Bekerja keras Untuk Di tahun 2024 Berada di bawah 14% Dan ini Mungkin Juga bidang Saya Dr. Anak Jadi Itulah yang Menjadi fokus Dari pemerintah Kota Pematang Siantar Salah satunya Untuk kita Berusaha menurunkan Angka stunting Di bawah Angka 14% Di tahun 2024 Tentunya ada Beberapa langkah Banyak sekali mas Langkah-langkah yang Sudah kita laksanakan Ataupun sedang Berjalan Dan sudah kita lakukan Dan sedang Proses untuk berjalan Dan Kedepannya juga Sedang kita lakukan Begitu Demikian lah Kira-kira Kayak ini kan Kunjungan Di OMSU Ini kan terkait dengan Penandatangan MOU Dan sekaligus Kuya umum juga nih Pada mahasiswa Fisip OMSU nih Mungkin tanggapannya sedikit Jadi pada pagi hari ini Selain adanya MOU Antara pemberitah Kota Pematang Siantar Dengan Ungsu Tentunya ini berkaitan Dengan SDM Terutama Di SDM Di Kota Pematang Siantar Mungkin nanti Kita harapkan Dari beberapa ASN Akan Apa namanya Meningkatkan Pengetahuannya Meningkatkan lagi SDM nya Untuk Bisa lebih Leluasa lagi Lebih Merdeka lagi Di dalam memilih Apa namanya Apa Ilmu-ilmu Yang akan Didalami Dan ini juga Pada hari ini Saya didapok Untuk Apa ya Berbicara Ataupun Cerita Tentang Peranan politik Perempuan Begitulah kira-kira Mas Iya Baik Mungkin Izin bu Kita ke Pak Dekan dulu Pak Dekan Terkait dengan Kerjasama nih Kepada Woi Kota Pematang Siantar Dan nanti ada Kurya umum juga Itu bagaimana sih Pak Kerjasamanya Sehingga bisa Bekerjasama dengan Kota Pematang Siantar Khususnya Iya Kita memang Di semua Fakultas yang ada Di Umus ini Kan didorong Pihak rektorat Untuk Memperbanyak Kerjasama dengan Berbagai pihak Ya Baik Kisahsi pemerintah Swasta Maupun Lombaga-lombaga Lainnya Ini tentu Dalam rangka Mendorong Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di masing-masing Fakultas Yang membawahi Juga Masing-masing Prodi Seperti kita ketahui Kan di Pisi Pumsu itu Ada tiga program Studia Pertama ada Ilmu komunikasi Aktifitasinya Unggul Kemudian ada Kekhidatan sosial Aktifitasinya Juga unggul Kemudian ada Prodi ilmu Komunikasi publik Aktifitasinya A Mudah-mudahan Sebentar lagi Akan unggul Bu Wali Kota Karena kami juga Sedang memproses Yang namanya Program ISK Dari BANPT Nah untuk Tiga prodi ini Tentu gak cukup Lewat pembelajaran Di kelas saja ya Perlu juga Kerjasama Dengan berbagai pihak Dalam konteks Tadi mendukung Tridharma peruguan tinggi Khususnya dalam hal Pendidikan Atau pengajaran Dan juga Pengabdian kepada Masyarakat Nah kebetulan Di Pisi Pumsu itu Ada mata kuliah Namanya Praktek Pengenalan Lapangan Untuk prodi ilmu Administrasi publik Itu setiap tahunnya Memang si mahasiswa itu Diminta harus PKL Harus Mencari Mitranya Di berbagai Lembaga Pemerintahan Karena mereka memang Prodinya ilmu Administrasi publik Nah tahun Tahun lalu Tahun 2022 Atau untuk Angkatan 2019 Alhamdulillah Mahasiswa kami Terima dengan baik Sekali oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar Untuk menjadi Lokasi Tempat Praktek Pengenalan Lapangannya Waktu itu Lewat Bu WD3 Bu Haji Risa Tanjung Langsung Diterima oleh Wahli Kota Pematang Siantar Untuk Penjajakannya Kemudian langsung Exen Exennya Jadi Mahasiswa kami Ditempatkan Di berbagai OPD Di berbagai Instansi Yang ada Di jajaran Peminta Kota Pematang Siantar Nah mereka Sudah melakukan PPLnya Beberapa Beberapa Minggu Di sana Nah hari Ini Mereka Harus Mempertanggungjawabkannya Bu Haji Kota Dalam Konteks Memaparkan Hasil PPLnya Itu Di hadapan Dosen Pembimbing Di hadapan Dosen Penanggap Dan juga Di hadapan Mahasiswanya Nah sebelumnya Sebelum mereka Memaparkan Itu Karena ada Tiga Prodi Kami juga Di PISI PUMSU Selalu Mengadakan Pembukaan Seminer Hasil PPL Dan PKL Dengan Tiga Prodi Nah Setiap Itu Memang Kami selalu Mengundang Tokoh-tokoh Pejabat-pejabat Untuk Memberi Kuliah Umum Atau Menyampaikan Arahan Dan Bimbingan Sambutan Di acara Ini Nah Tahun Ini Alhamdulillah Kami juga Mendapat Penghargaan Yang sangat Luar biasa Karena Kesediaan Ibu Wali Kota Pematang Sihandar Hadir Di Pembukaan Seminer PPL Sekaligus Kuliah Umum Dan juga Alhamdulillah Bersedia Melakukan MOU Dengan Pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Jadi Alhamdulillah Bertubi-tubi Ibu Wali Kota Kalau Tahun-tahun Sebelumnya Memang Dengan Beberapa Kepala Daerah Juga Di Sumatera Dan Ini Juga Kepersediaan Wali Kota Tentu Juga Sangat Kami Ucapkan Terima Kasih Nah Jadi MOU Ini Nanti Akan Dilakukan MOU Rektor Umsu Dengan Ibu Wali Kota Tapi Itu Nanti Praktiknya Nanti Implementasinya Tentu Akan Sampai Ke Prodi Termasuk Misalnya Seperti Yang Wali Kota Sampaikan Tadi Untuk Peningkatan SDM Karena Di Umsu Ini Ada Beberapa Prodi Di Level Strata S2 Kami Yakin Nanti Lewat Kerjasama Ini Tentu Akan Memudahkan Jalannya Dan Memudahkan Koordinasi Sehingga Prinsip Saling Membesarkan Saling Mendukung Itu Bisa Diwujudkan Nah Nanti Kan Akan Ada Kuliah Umum Yang Akan Disampaikan Bu Wali Kota Temanya Tadi Bagus Sekali Bang Ya Peran Politik Perempuan Nah Itu Sangat Aktual Sangat Update Dengan Tahun Ini Tahun Politik Menghadapi Pemiliu 2024 Dan Pilkada Di 2024 Nah Gitu Baik Mungkin Sedikit Informasi Di Umso FM Ada Program Sebenarnya Bu Ali Dokter Kita Itu Kepengen Juga Ibaratnya Bu Ali Mengisi Juga Karena Program Dokter Kita Ini Bekerjasama Dengan Rumah Sakit Umum Sumatera Utara Bu Ali Jadi Setiap Minggunya Di Hari Rabu Di Jam 8 Malam Jadi Mengadilkan Dokter-dokter Dari Rumah Sakit Muhammadiyah Mungkin Terakhir Pada Ibu Wali Harapannya Dekat Dengan Kerjasama Dengan Umso Dan Mungkin Pesan-pesannya Kepada Mahasiswa Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ya Jadi Kita Bersyukur Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Adanya Kerjasama Nanti Yang Akan Dilakukan MOU Artinya Ada Kerjasama Antara Pemerintah Kota Dengan Universitas Yang Tentunya Untuk Bagi Kami Dari Pemku Pematang Siantar Ada Akses Lebih mudah Lagi Untuk Bagaimana Kami ASN Ini Khususnya ASN Mungkin Juga Ada Yang Non ASN Itu Untuk Meningkatkan SDM Kualitas SDM Di Universitas Ini Itu Yang Pertama Kemudian Harapannya Bahwa Dengan Acara Ini Nanti Dengan Kuliah Umum Kita Nanti Bisa Sharing Mudah-mudahan Menambah Semangat Adik-adik Mahasiswa Khususnya Kaum Perempuan Mahasiswi Untuk Bagaimana Kita Memandang Perempuan Itu Di bidang Politik Itulah Harapannya Supaya Mereka Tambah Semangat Dan Mereka Memahami Akhirnya Mereka Berani Untuk Terjun Ke Politik Politik Perempuan Mungkin Kalau Boleh Tahu Ibu Kan Terjun Di Dunia Politik Rasanya Seperti Apa Sebenarnya Kan Saya Apa Awalnya Adalah Dokter Spesialis Anak Artinya Setiap Hari Saya Selalu Menemukan Setiap Hari Asal Bangun Tidur Begini Mas Asal Pagi Apalagi Yang Harus Saya Selesaikan Hari Ini Itulah Motos Hidup Saya Setiap Hari Ketika Sore Hari Sebelumnya Ada Masalah Sudah Selesai Besok Pagi Apalagi Yang Akan Kita Hadapi Yang Harus Kita Selesaikan Hari Ini Karena Sebagai Sebagai Dokter Dokter Anak Dulu Begitu Pak Karena Anak Anak Ini Kalau Sudah Sakit Kan Kadang Kadang Penyakit Ini Tidak Sesuai Dengan Teori Kadang Mereka Unik Mereka Mempunyai Keunikan Tersendiri Penyakit Juga Masing Individual Sifatnya Sehingga Harus Diselesaikan Secara Individual Nah Ini Sekarang Bukan Penyakit Lagi Yang Dihadapi Tetapi Lebih Ke Masyarakat Masalah Masalah Kemasyarakatan Dan Tentunya Cara Pemecahan Masalahnya Juga Mirip Mirip Dengan Waktu Jadi Dokter SOP Ada Langkah Langkahnya Ada Beda Beda Topik Tetapi Pada Dasarnya Sama Pada Dasarnya Sama Oke Mungkin Kita Kepadaikan Lagi Pak Terkait Dengan Mahasiswa Visi Pumso Yang Udah PPL Di Kota Pematang Siantak Sejauh Ini Pengalaman Pengalaman Mereka Seperti Apa Boleh Digabarkan Kemarin Ketua Program Studinya Pak Ananda Merdika Mendiskusikan Kekami Dia Menyampaikan Bu Wali Kota Pak Dekan PPL Kita Tahun Ini Agak Lain Ternyata Pak Dekan Kawan Kawan Pihak Pihak OPD Dan Instansi Yang Ada Di Jantung Pematang Siantar Sangat Antusias Sangat Aktif Malah Mereka Langsung Menerima Laporan Nah Apa Yang Dilakukan Oleh Si Mahasiswa Ketiga PPL Di Berbagai Instansi Yang Ada Di Pematang Siantar Itu Saya Respon Ya Bagus Karena Di Beberapa Tempat Sebelumnya Bapak Ibu Tidak Siantusias Ini Ternyata Ini Kawan Kawan Di Siantar Ingin Melihat Feedback Seperti Apa Hasil PPL Walaupun 2-3 Minggu Ternyata Kawan Kawan Di Siantar Sangat Antusias Dan Itu Memang Disahuti Teman Teman Adik Adik Mahasiswa Alhamdulillah Kami Yakin Lewat Interaksi Yang Terjadi Antara Penyedia Tempat PPL Dengan Mahasiswa Kami Pelaku PPL Akan Menambah Wawasan Mereka Bukan Hanya Dalam Konteks Di Pendidikan Ilman Pilih Tapi Juga Tentu Bagaimana Realnya Kenyataan Pelayanan Pelayanan Yang Ada Di Tengah Masyarakat Ibu Wali Kota Itu Sebenarnya Sesungguhnya Yang Mau Kami Sampaikan Ke Anak Mahasiswa Bahwa Teori Yang Dipelajari Di Ruang Kelas Itu Teori Yang Di Lapangan Seperti Tadi Yang Disinggung Wali Kota Ketiga Menangani Sakit Anak Wali Kota Sama Juga Jadi Alhamdulillah Bu Wali Kota Kami Kembali Lagi Asus Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Pelayanan Dari Jajaran Ibu Menerima Anak Kami Mahasiswa Untuk PPL Selama 2-3 Minggu Di Kota Sian Dari Doa Kami Kepada Ibu Tetap Tangguh Sehat Selalu Sehingga Bisa Mewujudkan PC Yang Tadi Sehat Sejahtera Dan Berkualitas Itu Kalau Saya Pun Lewat Sian Menuju Sian Kampung Halaman Saya Memang Nampak Sentuhan Dari Dokter Anak Itu Terhadap Kondisi Kota Pematang Sian Apalagi Dengan Segala Dinamikanya Jadi Doa Kami Itu Tadi Ibu Tetap Tangguh Dinamika Politik Itu Biasa Terjadi Intinya Memang Dikoordinasi Dikomunikasi Saya Percaya Akan Mendapat Dukungan Dari Semua Elemen Masyarakat Tapi Kedepannya Selain Dari Mahasiswa Mahasiswa Yang PPL Apakah Ada Kerjasama Yang Bakal Dilakukan Lagi Untuk Kota Pematang Sian Jadi Setelah MO Ini Harapan Kita Nanti Lewat Koordinasi Pak Rektor Tentu Ini Akan Bisa Lanjut Misalnya Kepeningkatan SDM SDM Itu Misalnya Seperti Yang Kita Lakukan Beberapa Pemintah Kota Kabupaten Di Semoktar Ini Ada Juga Yang Langsung Mengirimkan Pegawai Untuk Studi Lanjut S2 Ke Umsu Kita Itu Kita Memberi Kemudahan Kemudahan Tapi Tidak Melanggar Ketentuan Yang Ada Misalnya Kuliah Dengan Daring Dengan Online Si Pegawai Tetap Bisa Bekerja Proses Pembajaran Sesuai Dengan Ketentuan Dan Aturan Yang Berlaku Itu Harapan Kita Kemudian Tentu Nanti Kalau Memungkinkan Kita Punya Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Itu Biasanya Bu Wali Kami Juga Melakukan Kolaborasi Riset Dengan Beberapa Pemerintah Daerah Kota Yang Di Utara Dan Itu Biasanya Efektif Membantu Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Ada Di Kabupaten Kota Atau Sidaknya Ada Adalah Kajian-kajian Akademis Memang Dari Kampus Yang Itu Mungkin Nanti Bisa Menjadi Reprensi Bagi Wali Kota Atau Pejabatnya Untuk Mengambil Atau Menyelesaikan Persoalan Kemudian Bu Wali Kota Di Banyak Lembaga Lembaga Termasuk Lembaganya Yang Dipimpin Oleh Bu Haji Senat Tanjung Seperti apa Perannya Yang Bisa Meningkatkan Kerjasama Antara Pusat Jender Anak Ini Dengan Pemko Pematang Siantar Namanya Ahli Juga Di Jender Anak Biar Kelop Terima Kasih Pak Dekan Sebenarnya Semuanya Tadi Bu Wali Sudah Selesai Semuanya Sama Pak Dekan Namun Pak Dekan Itu Kelebihannya Pemberikan Kesempatan Sama Bawahnya Sebagaimana Tadi Saya Sampaikan Kepada Pak Wali Bahwasannya Kita Di Umsuni Mempunyai Pusat Studi Gender Dan Anak Pusat Studi Gender Dan Anak Itu Itu Juga Bergerak Dalam Tiga Bidang Juga Pada Penelitian Pengabdian Masyarakat Dan Pendidikan Pada Pengabdian Masyarakat Kita Juga Di Di Apalah Katanya Ya Bu Hali Kemudian Bagaimana Pemerintah Itu Memang Benar-benar Meng Konsentrasi Di dalam Bidang Gender Oleh sebab Itu Ada yang Namanya Penganggaran Yang Responsive Gender Dan Kerjasamanya Adalah Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Provinsi Itu Kita Sebagai Perguruan Tinggi Tim Evaluasinya Makanya Kebetulan Kita Juga Turun Ke Daerah-daerah Kabupaten Kota Hanya Saja Kemarin Kita Bincang Sama Bu Wali Sebelumnya Itu 2019 Terakhir Terakhir Kita Ke Kabupaten Kota 2019 Kebetulan Bu Wali Masih 2022 Ya Mungkin Itu Kita Tidak Ketemu Jadi Kita Juga Sekarang Ini Pusat Sudik Gender Dan Anak Itu Saya Sebagai Dibuat Disitu Sebagai Tim Ahli Karena Saya Sudah Diamanahkan Untuk Membantu Pak Dekan Sebagai Pak Dekan Tiga Dan Sekarang Pusat Sudik Gender Kita Lagi Mendata Tentang Stunting Tapi Dilangkat Jadi Itu Tadi Sebagaimana Disampaikan oleh Pak Dekan Kita Bisa Mungkin Salah Satu Kerjasamanya Kita Juga Dalam Pendataan Stunting Karena Kita Ketahui Juga Di Dalam BKKBN Kan Stunting Itu Belum Dapat Data Sesungguhnya Apakah Memang 15% Sebagai Ibu Sampaikan Tadi Untuk Siantar Tapi Kalau Untuk Sumatera Utara Dari BKKBN Itu Ada 27% Katanya Tapi Itu Juga Yang Dilakukan Oleh Pusat Studi Gender Dan Anak Kita Mungkin Itu Program Kita Sekarang Ini Yang Lagi Yang Lagi Dikerjakan Oleh Pusat Studi Gender Itu Ada Pada Stunting Berarti Sama Program Dengan Pemerintah Kota Siantar Oke Terakhir Kita Ke Bu Wali Dulu Tarapan Ibu Terkait Dengan Umsul Yang Sudah Memiliki Akreditasi Unggul Dan Mungkin Harapan Terbesarnya Buat Generasi Terus Bangsa Ususnya Mahasiswa Mahasiswi Umsul Jadi Kita Ketahui Bahwa Selama Ini Umsul Sudah Mengabdi Puluhan Tahun Untuk Salah Satunya Fokus Kependidikan Bahkan Kesehatan Juga Termasuk Di Dalamnya Dan Sosial Ya Ibu Yang Tadi Sampaikan Ibu Tanjung Dan Salut Melihat Perkembangan Dari Umsul Ini Artinya Semakin Hari Semakin Nampak Bahwa Peningkatan Itu Luar Biasa Dan Signifikan Dan Ini Kami Juga Melihat Bahwa Sumbang Sih Umsul Itu Kepada Bangsa Dan Negara Itu Sangat Tinggi Luar Biasa Kontribusinya Dalam Rangka Mendidik Ataupun Menyiapkan SDM Ataupun Menyiapkan Generasi Muda Yang Akan Datang Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di bidang Pendidikan Dan Di bidang Kesehatan Luar Biasa Sebelum Kita Menutup Bu Boleh Kita Sama Sama Umsul Unggul Cerdas Terpercaya Oke Biasa Yang Nanti Umsul Ya Oke Satu Dua Tiga Umsul Unggul Cerdas Terpercaya Terima kasih Udah Kesehatan Dewani Selamat Kesehatan Semoga Sehat Sahu Ya Bu Terima 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 Semoga Umsul Unggul Cerdas Dan Terpercaya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah teman anak muda Itu dia Perbincangan Bersama Wali kota Pematang Siantar Ibu dokter Haja Susanti Dewayani SPA Yang sangat Luar biasa Jadi buat kamu Teman anak muda Pastikan kamu Stay tune terus Di UMSEFM Karena banyak sekali Program-program Acara yang menarik Dan kunjungan-kunjungan Yang sangat luar biasa Yang menghadirkan Narasumber Yang luar biasa Pastinya Terima kasih Atas kebersamaannya Di perbincangan Yang hangat Di pagi hari ini Dan Umsul Unggul Cerdas Terpercaya Hari ini Aku mulai meracu